Intro Hai Dream Team Yuk kita virtual vacation Terima kasih telah menonton! Only you Can make me move You can make me move Can make me move You can make me move Nah ini ada Vidi Vidi itu office assistant Yang di Bali Dia merangkap Facility Manager Kalau ada kerusakan apa-apa Pasti dia Aku mempercayakannya juga Kali ini virtual vacationnya Akan ke sebuah pantai Dimana pantai ini cukup Terkenal Mungkin pernah ke Bali Tapi gak pernah tahu Kalau pantai ini ada Kemana sih sebenarnya Kita akan ke pantai Jerman Wow Namanya aja beda sendiri ya Nama negara lain Kau teman-teman lihat nih ya Vidi gak pakai helm Begitupun aku Aku juga gak pakai helm Karena aku Naruh GoPro di kepala aku Ya Hampir nabrak Ya kan Nah ini kita bentar lagi sampai Jadi di depan itu ada pertigaan Kalau ke kanan Itu ke arah kuta Kalau ke kiri Nah kita akan lewat jalur belakangnya Si pantai Jerman Mungkin kalau di Bali itu kayak umum gitu Kalau orang gak pakai helm Ini dengan pakai udeng Atau pakai baju adat Atau kalau yang muslim pakai jilbab Itu kayak gak kena tilang aja Kita kayak imun gitu Imun dari polisi ya Dari park 2-3 itu cukup deket Kalau misalkan kamu naik motor Itu cuma 5 menitan Ya Tapi kalau misalkan naik sepeda Ya dapatlah 8 menit Tergantung cepat atau enggaknya Nah itu kalau teman-teman lihat Hotel kanan kiri ya emang sepi Jadi Kalau kamu nemu hotel yang sangat murah Ya memang Mau gak mau itu salah satu cara Untuk mereka survive juga Nah kita parkirnya di luar Kalau di luar gak bayar Lucu las Kalau parkir di dalam bayar Ya sebenernya bayar juga gak mahal banget sih Cuman di dalam tuh rame aja Tidak udah males gitu I don't know where I am I don't know where you take me I don't know where you take me I just follow your trail And the love's in your mind And the love's in your head And the love's in your head Let me escape from this own love Cause I'm a prisoner Liars want to look my way And never back to ya Ooh I'm not a baby Let me be myself I'm not a baby 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 Do something Yang emang cuma nikmatin Perjalanan doang Ini cocok banget Buat kamu-kamu Sobat Miss Queen Pengen liburan Wah tapi rasanya Tak memberatkan kantong Kamu bisa Lewat jalan-jalan ke pantai-pantai Yang ada di Bali Nah kalau kamu seneng olahraga Ini tuh tempat yang enak banget Buat jogging Buat lari sore Baik itu di pinggir pantai Ataupun di jalan setapaknya Kau temen-temen lihat itu kan banyak perahu-perahu ya Itu tuh sebenernya ada loh yang melawat juga Dan perahu-perahu ini tuh bisa disewain Ada yang kisaran 200-500 ribu tergantung Kapasitas orangnya berapa Sama sejauh mana Jadi kalau misalkan ke pantai yang di bawah Di misal dua itu bisa kalian ke apa Mengelawat perahu-perahu ini Pantai Jerman ini terletak di jalan Wanasegara Tuban Kalau temen-temen Hei ada tukang jagung Wow aku tipe ke distrek Sama tukang jagung Rasa puncak ya Pantai rasa puncak Sama tukang jagung Sama tukang jagung Soraya Sama tukang jagung Setelah Satelah jadi pantai Jerman ini sebenarnya dekat banget sama bandara yang spesial dari pantai Jerman itu kamu bisa melihat pesawat mendarat atau lepas landas dari Bandara Ngurah Rai itu adanya di sebelah kiri nah di sebelah kiri itu tuh kalau kalian ada crane or yang apa ada bangunan semoga kelihatan ya soalnya aku kok kesana jauh banget sih jadi kita nggak mulai dari titik sebelah bandara jadi aku langsung masuk ke tengah nah dulunya ini adalah pelabuhan kuta jadi pedagang-pedagang yang dari luar Bali berlabuh dan membawa barang-barang untuk bertransaksi di sini nah menurut catatan Pierre Dubois enggak tahu nih nyebutnya benar atau enggak ya kan dulu dia adalah pejabat di pemerintahan Belanda dapat izin tinggal untuk di daerah kuta nah si Pierre Dubois ini wakil pemerintahan Hindia Belanda yang tinggal di kuta pada tahun 1827 nah pelabuhan kuta merupakan pelabuhan yang terpenting di Bali Selatan pada saat itu di abad 19 ada namanya Madslein seorang syah bandar asal Denmark dia juga menetap dan mendirikan markas dagang di kuta jadi selama dia di Bali itu dia suka menjadi perantara antara raja-raja di Bali dan Belanda Madslaunch itu dulu meninggalnya katanya si misterius cuman kuburan Madslaunch terletak di sebelah konco di pinggir sungai memang di sini tuh ada namanya Setra Setra itu disebutnya kuburan jadi mungkin dia masuk ada di sana di Setra sana nanti deh kita main ke kuburan nah enggak usah ya horor my babe ya kan eh ada jajanan lihat deh kalau ini namanya jajanannya adalah otot mungkin familiarnya adalah bakwan atau apa ya selain bakwan bala bala kalau orang Sunda ya kan kalau disini namanya otot pelabuhan kuta yang terkenal karena terkena abrasi laut pada saat itu digantilah namanya menjadi pantai Jerman nah kenapa namanya pantai Jerman karena pada saat itu enggak jadi pelabuhan lagi pantai itu didiriin jadikan perumahan yang dihuni oleh warga Jerman seiring perkembangan wak perumahan warga Jerman pun kena abrasi nah dulu pantai ini adalah habitat dari penyu hijau dan banyak orang yang enggak tahu jadi penyu hijau keberadaannya memang hampir puna sih guys sayang banget ya makanya kalau di Bali tuh amat sangat memerangi sampah plastik asli deh sampah di Bali tuh udah kayak sepulau sendiri gede banget luas banget dan enggak keolah sebenarnya jadi makanya digalakan untuk menyadarkan lingkungan dengan pengurangan plastik penangkaran penyu hijau di pulau Bali udah dipindahin sekarang ke Tanjung Benoa selamat menikmati selamat menikmati ini adalah jalur trek untuk lari untuk sepeda yang sebenarnya motor tuh enggak boleh lewat sini asem karena aku lihat sih kalau nanti teman-teman lihat tuh ada satu buah plank yang sebenarnya enggak boleh motor tuh enggak boleh lewat situ cuman ya ya gitu dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini jadi titik poin buat orang-orang yang mau foto-foto atau berhenti di area apa abis main sepeda atau main skateboard disini juga bisa jangan salah jangan salah seluas ini itu kadang suka dipakai sebelum pandemik ya itu suka dipakai untuk yoga jadi disini tuh cukup konsensi soal kesehatan mereka tuh kayak hidup tuh emang berusaha balance banget ya kerja-kerja tapi juga meditasi iya olahraga iya jadi di area ini tuh suka dipakai buat yoga bersama let's take it slow where you go I go too and if you hit the bottom I'm going down with you let's take it slow who cares where we gotta be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it you ask me how we got here cuz you don't know how you say we're taking on water oh yeah we're sinking now you're looking all concerned like we're gonna drown but we both know how to swim no worries as we're falling down let's take it slow where you go I go too and if you hit the bottom I'm going down with you let's take it slow who cares where we gotta be you know you're not sejalur ini tuh bisa pantai kuta terus naik lagi ke atas itu bisa sampai pantai legian nah legian itu kan ada daerah-daerah kalau teman-teman familiar kayak double six terus lap lanca nah itu sampai pantai seminyak juga jadi kalau dijalanin terus ini tarik garis lurus sampai kudeta sampai peti tenget nah itu juga lembus sampai mana lagi pantai kayu putih wah pokoknya bisa sampai ke atas lah kalau disusuri nah sebelah kanan aku nih sebenarnya semuanya ada deretan hotel karena ya sebelum pandemi kayak mereka jualannya ya di pinggir bibir pantai cuman memang si pantai ini ada yang sifatnya eksklusif ada yang sebenarnya tetep boleh dikunjungi sama masyarakat umum nah kalau kamu lihat di sebelah kiri tuh ya itu lagi pada main poli jadi kalau disini ya karena emang gak punya lapangan yang lapangan rumput gitu ya ya semuanya pasti mainnya di pantai main layangan di pantai main bola juga di pantai jadi kalau pantai seluruh tuh jadi landai ya terus orang-orang banyak yang main disitu banyak yang berolahraga disitu ya sih lihat sepi banget kan sebelah kanan aku nah disini juga kalau selama pandemik mereka juga olahraga ada yang pakai masker karena disini juga jalan sih sidaknya jadi kayak pecalang gitu sama satpol PP eh ada juga sih satpol PP yang gitu-gitu terus sama polisi tuh kerjasama kayak kadang ada razia di daerah mana terus dia berhenti-berhentiin ya itu juga tetep berlaku sih nah ini Anfaya ini adalah ayunannya si Anfaya sih jadi memang ada beberapa pantai yang kayak sengaja dibikinin buat eh sengaja dibikinin ayunan buat buat posting lah buat emang beneran dimainin tapi rata-rata sih biasanya cuma hanya untuk posting-postingan lucu aja sih wow aku memang jalan-jalannya ini mendekati sore sih karena memang aku sengaja mau ngejar sunset soalnya kalau jalan-jalan siang aku gosong beb ya udah nggak pakai skincheran anaknya anaknya cuek banget ya kan nanti aku gelap makin gelap nah disini juga masih ada yang jualan sih jadi toko temen-temen bisa kebalik kalau ada yang lihat jualan cendramata beli aja sih walaupun kamu mungkin nggak butuh-butuh banget tapi kan kamu bisa abis beli kamu bisa kasih buat yang membutuhkan gitu misalkan karena kalau kamu beli dari mereka kamu itungannya support lokal system karena disini ya semuanya industri pariwisata susah mau kerja apalagi selain dagang gitu dan kalau bisa nggak usah ditawar ya hitung-hitung amal ya kan cereti gitu beb garis pantai di Kuta Bali ini memiliki bentangan sejauh 5 km ini bisa disebut sebagai garis pantai terbaik hamparan garis pantai yang sangat landai juga bibir pantai yang sangat luas dengan tekstur pasir putih yang halus pantai ini aman banget ombaknya cukup tenang jadi banyak server-server yang kalau mau cuman kecepuk-kecepuk gitu ya itu bisa main kesini apalagi di Kuta tuh banyak banget yang latihan surfing kan untuk pemula nah kalian beruntung banget nih ini hari ini cerah banget dengan cuacanya jadi kamu bisa lihat gunung lihat deh aku aja sampai amazing yang biasa kesini itu jarang lihat gunung tapi hari ini bener-bener cerah bener-bener nggak ketutup apapun dan bisa lihat gunung dan so happy bisa lihat gunung selamat menikmati 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 aku sih gak tau itu gunung apa ya aku takutnya salah itu apakah gunung atau bukit tapi yang terkenal di Bali sebenarnya gunung ada beberapa sih oh kayaknya sih itu bukit nah iya bener tuh di kiri ada bukit di kanan juga ada bukit yang kelihatan itu bukit belah dua sama bukit cemara karena yang kalau ditarik garis lurus itu dari pantai ini itu adalah bukit belah dua sama bukit cemara ini kalau berdasarkan aku lihat di maps ya jadi bukan gunung agung gunung agung mah jauh banget gak kelihatan disini kelihatan banget ya keren deh aku suka jadi teman-teman kapan ke Bali sekalian nengokin aku nih lihat deh kelihatan kan pantai ini surutnya sesurut apa dan banyak banget orang-orang ngumpul disitu untuk bermain bola kalau aku sih to be honest ya gak mau ngikutin kerumunan itu sih jadi tetap menjauh aku tetap takut covid kalau kamu mau cari sunrise terbaik itu adanya di sunur tapi kalau kamu mau mencari sunset terbaik itu adanya di pantai kuta jadi save it now and travel soon selamat menikmati selamat menikmati